Intro Yo, welcome back to my channel Sukri Lahipratama Oke teman-teman ya Jadi di video kali ini Kita tuh bakalan mereaksen Story terbaru Fikinaki Dan juga kita tuh bakalan Mereaksen story dari Fikinaki Family Ada juga ucapan ulang tahun dari Fikinaki Untuk Radio FM Pekan Baru Dan pastinya kita akan Mencari tau gitu ya Jadwal-jadwal Fikinaki Oke, tapi Seperti biasa teman-teman sebelum videonya Aku reaksion gitu ya, aku mulai Aku sarankan kepada teman-teman yang baru Aja memberi channel ini, untuk meng-subscribe channel ini Mel-like video ini dan pastinya berkomentar Ya guys ya Aku yakin gitu, teman-teman di rumah Yang nonton video inilah Pasti kalian itu, apa ya Kangen dengan dua kentang kita ini Kangen story dan juga kode dari mereka Maklum teman-teman Dua hari ini mereka gak ada bikin story Ataupun ya video imun lah Jadi jujur aja Baik aku Dan kalian Pasti merasakan hal yang sama Yaitu Kangen gitu Waduh Tapi kita bersabar aja Mungkin semoga Dan semoga aja nanti hari Sabtu tuh Tukba itu live ya teman-teman ya Jadi dia bisa Memberikan Kode-kode gitu kan Ya walaupun kemarin itu Cuman dikit banget Kodenya di hari Minggu Tapi gak apa-apa Sedikit itu Sudah jauh lebih baik Daripada tidak sama sekali Waduh Dan juga kan Minggu kemarin kita Melihat ada momen Berbalas komentar gitu kan Pinky-pinky Oke teman-teman Jadi Harap maklum aja sih Kalau seandainya saat ini Vicky dan Tukba itu Sama-sama gak bikin story Satu Vicky tuh lagi sibuk Dengan jadwal seminar Dan juga ada pekerjaan lain Sepertinya gitu Yang mana Kalau kita lihat Di story-nya Dia tuh kayak lagi Rapat lah gitu Lagi meeting Kalian bisa lihat disini Vicky Naki Beneran lagi serius Meetingnya dengan orang-orang ini Di daerah Cilegon Ya kemarin dia kan udah balik Dari Surabaya ke Jakarta ya Hari ini dia di Cilegon Siapa nih tadi Yang ketemu Vicky Naki di Cilegon Nah Selanjutnya kita bakalan Melihat Apa ya Vicky Naki Yang Memberikan ucapan Selamat ulang tahun Untuk Radio FM Pekan Baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat ulang tahun Untuk Radio Suska 107,9 FM Pekan Baru Mudah-mudahan selalu jadi siaran Yang bermanfaat Yang berguna Yang bisa menjadi hiburan Buat masyarakat Dan juga buat tim-tim Teman-teman semuanya Yang berkerja di belakang Ya Mudah-mudahan selalu Sehat terus Lancar terus reskinya Dan ya Sukses Solid terus ya Makasih Thank you Nah Lagi di momen-momen Ini ya Sibuknya Vicky tetap nyempatin Ngasih ucapan Selamat ulang tahun Untuk Suska FM Nah Suska FM ini Apakah radio Di tempat kuliahnya Vicky dulu Ya karena dia kan kuliahnya Di Apa ya Winsuska Teman-teman Ya sepertinya gitu ya Teman-teman ya Karena aku gak pernah Tahu juga tentang Apa aja yang ada Di dalam Winsuska Karena aku gak kuliah Teman-teman Nah Tapi gitu Kalau kita ngebahas sedikit Tentang Tukba nih Tukba kan memang lagi Ujian ya Fokus lah ujiannya Biar nanti dapat nilai 100 lagi kan Kayak yang ujian kimia kemarin Waduh Itu beneran menajukan sih Menurut aku Dapat nilai 100 Dalam ujian Kimia gitu Nah jadi Wajar kalau seandainya Seandainya sekarang dia tuh Gak bikin Story Gak live tiktok Gak ada bikin Ya Gak ada ngasih clue Dan kode lah Nah Gak apa-apa Sabar dulu Teman-teman Tapi Kalau kalian ngeliat livenya Yang hari Hari Senin Sorry Hari Senin Pagi Gak pagi sih Dah siang itu Kalau di Turki Mungkin itu jam Jam 4 Eh jam 11 siang gitu Dan Tukbah keliatan banget Baru bangunnya Matanya tuh Bengkap Oh iya muka orang baru bangun lah Teman-teman Kalau dia itu Begadang Eh kalau dia itu Gak begadang Pasti dia bangunnya pagi kan Nah ini Dia begadang Aku yakin dia begadang Karena keliatan banget Dari matanya Dan waktu hari itu Kalau gak salah Vicky itu bangunnya siang ya Iya gak sih Bangunnya siang Jam-jam 12-an juga Waduh Apakah gitu ya Malam harinya mereka Sleep call gitu kan WD Hahaha Vicky Tukbah teman-teman Vicky Main omeh gitu kan Sambil teleponan Video call maksud aku Waduh Hahaha Ya mudah-mudahan Benar ya teman-teman Tebakan kali ini ya Ya lumayan lah Buat nama-nama imun gitu Lagi serat imun gitu Tapi walaupun kita serat imun Kita bisa melihat Di Mama Eva gitu ya Sangat peduli Dengan warga Jawa Selatan Bentar Bukan disini Nah disini kayaknya Dia tuh sangat pengertian Dengan warga Jawa Selatan Yang mana Udah dua nih Story mama Eva Yang membahas tentang Warga Jawa Selatan Yang pertama Ketika momen Aku nge-tag Mama Eva Ketika Habis jumpa aku disini Ya mungkin kalian udah nonton Video vlog Videonya ya Video Aku ketemu dengan Eh bukan ketemu Kedatangan keluarga Vicky Naki Ke rumah aku Habis itu Aku nge-tag gitu Foto bertiga Mama Eva bilang Sehat selalu Untuk warga Jawa Selatan Dan ya doa-doanya Gitu kan Dari mama Eva Untuk warga Jawa Selatan Waduh Meskipun Vicky dan Tukba itu Nggak bikin story Mama Eva tetap Memberikan semangat Untuk warga Jawa Selatan Asik Nah Malam hari ini Malam kemarin Mama Eva Juga membuat story Yang sama Untuk semangatin Warga Jawa Selatan Dan agar Vicky tetap Menyapa Warga Jawa Selatan Selamat malam semua Untuk Anak Eh ya Untuk kalian Penduduk Jawa Selatan Dimanapun berada Ada emote cloth Waduh Ya inilah cara Mama Eva ya Membalas Rasupot kita Kepada Vicky Naki Dengan memberikan Story gitu Dari Vicky Naki Untuk kita Waduh Tapi Jujur ya Kelihatan banget Vicky itu memang lagi Sibuk-sibuknya sekarang gitu Terbukti dengan dia itu Nggak nge-repost Postingan kali ini Kelihatan kan Kalau disini kan Nggak di tag gitu Vicky Naki kan Tapi Di story Vicky Naki Nggak ada Nah karena Nggak di-repost Mungkin nggak sempat Atau mungkin lupa Atau mungkin beneran Nggak megang HP Karena Ini ya Karena lagi Sibuk gitu Dan yang Momen yang aku tunggu-tunggu adalah Ketika Vicky dan Tuba itu Ketemu di season keempat Kapan itu bang? Wah Aku masih nggak tahu Jadwal pasti Ya mudah-mudahan Apa ya Beneran bisa di musim Musim salju lah gitu Beneran datang di Mungkin Januari Ya mudah-mudahan Mengingat Tuba kan Liburnya Januari nanti Habis itu Kita tuh bakal melihat Bagaimana Dua orang ini gitu Melepas kerinduannya Bakalan seru sih Melihat season keempat nanti Yang mana Aku yakin 100% Bakalan lebih seru dari season 1, 2, dan 3 Walaupun season 3 kemarin Tudah seru sih Menurut aku ya Ada Bakalan lebih seru lagi gitu Bahkan Ketika Ari Agassi Ngucapin 100 ribu subscriber Untuk Ari Agassi Itu kan nggak ada vlognya gitu Dan itu sesinya malam hari kan Bareng Tuba Berarti mereka menghabiskan waktu Setelah bikin mie itu Mie ini Itu di malamnya mereka pergi jalan-jalan Ngabisin waktu Quality time Ingat teman-teman LDR itu berat gitu Vicky dan Tuba aja Sering dapet Ujian dan cobaan gitu Ya tapi mereka kuat Terbukti dengan Kode di hari Sabtu kemarin Dimana mereka tuh Berbalas komentar Dan Tuba yang semakin suka Dengan Pitki Waduh Bang bikinlah video imun Setiap harinya Tentang Vicky dan Tuba Ya kalau ada story Ada kode Ya pasti aku bikin teman-teman Tapi kalau seandainya nggak ada Kayak beberapa hari kemarin Ya aku nggak berani bikin apa-apa Dan aku tuh nggak bakalan Bikin bahas tentang Vicky Dan temannya ini Vicky dengan yang ini Enggak Kalau memang beneran Nggak ada di story-nya Vicky Ya Jadi Harap maklum lah teman-teman Aku agak beda sih Channelnya gitu Dari yang lain gitu Dan Di seterahir gitu ya Aku pengen bahas Tentang fitur barunya Ini Kalian tau lah Kalau di tiktok Eh di tiktok lagi kan Kebanyakan nonton tiktok Nyeri pargo-pargo ya Enggak 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 Abis itu Eh kok abis itu Di instagram Lagi ada fitur baru gitu Kayak bikin story-story gini Dan disini Bukan cuma Kita-kita aja Yang ini ya Yang kayaknya Bingung dengan fitur barunya Vicky Naki pun juga ikutan gitu Kalian mungkin nggak ngeliat Story-nya Vicky Naki Dan juga postingan ini Karena ini yang ngeliat Cuman orang yang di fallback kan Jadi Opo Iki Waduh-waduh Tapi Nggak apa-apa ya Sedikit aja Walaupun Vicky Naki Nggak bikin story Di story-nya gitu ya Di GS-nya Dia bikin Di sini ya Apa namanya Di catatan ini gitu Entah apa pula lah fiturnya Fiturnya makin banyak Immunnya masih kurang Oke lah teman-teman ya Mungkin ini aja sih Apa ya Pembahasan aku pada pagi hari ini Semoga aja ini bisa sedikit Menghibur teman-teman Dan Kalau kalian mau tau tentang jadwal Vicky Kalian bisa cek di Oldpedia Lagi mau tau gitu kan Nah Tiga hari lagi bakal ada di Semarang Di BMVC Undip Jadi buat kalian yang ada di sekitar sana Atau mau ketemu Vicky Bisa join ke seminar ini teman-teman Dan semoga aja seminar ini Lebih heboh dari Yang di Surabaya Dan juga Malang Oke Sekian dari video hari ini Semoga video ini menghibur teman-teman Dan sampai jumpa di video-video update Selanjutnya Bye-bye Bye